Intro Dalam bapak dan putra dan dokudus amin Bu bapak serasa terkasih kaum muda dekatik Salam bantul kasih berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 19 Juni 2022 Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 Ayat 11b sampai 17 Sekali peristiwa Yesus perbijakan Berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah Dan ia menyembuhkan orang-orang yang Memerlukan penyembuhan Pada waktu hari mulai malam Datanglah kedua belas murid kepada Yesus dan berkata Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka pergi ke desa Dan kampung-kampung sekitar ini Untuk mencari tempat penginapan Serta makanan Karena disini kita berada di tempat yang sunyi Tetapi Yesus berkata kepada mereka Kamu harus memberi mereka makan Mereka menjawab Yang ada pada kami tidak lebih dari lima roti dan dua ikan Kecuali kalau kami pergi membeli makanan Untuk semua orang banyak ini Sebab disitu ada kira-kira lima ribu orang laki-laki Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok Kira-kira lima puluh orang setiap kelompok Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu Lalu mengadah ke langit dan mengucap berkat Kemudian membagi-bagi roti itu Dan memberikannya kepada para murid Supaya dibagikan kepada orang banyak Dan mereka semua makan sampai kenyang Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti Yang sisa sebanyak dua belas bakul Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Bapak, seris terkasi, kaum muda, adik-adik Hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus Kita dibimbing Tuhan untuk mensyukuri hidup ini Di sini Tuhan mengendaki para murid memberi makan Namun para murid memberi alasan Yang ada pada kami hanya lima roti dan dua ikan Nah Tuhan mengajak kita untuk bersyukur Di hari raya tubuh dan darah Kristus ini Kita diajak untuk bersyukur Atas apa yang ada dalam hidup kita Disyukuri Bahkan Tuhan sungguh mengajak kita untuk berbagi Dan ungkapan Tuhan ini bisa kita renungkan lebih dalam Kamu harus memberi mereka makan Tuhan memilih kata harus Bukan kamu sebaiknya memberi mereka makan Namun kamu harus Ini berarti apa? Bahwa memberi, berbagi itu sungguh kewajiban Bukan hanya kewajiban Namun keharusan Tuhan mengatakan Kamu harus memberi mereka makan Memberi, berbagi harus dilakukan Bukan hanya kewajiban kita Namun harus terjadi Bahwa diri kita ini memberi, berbagi Dan semoga dengan demikian Kita mendapatkan kelimpahan berkat Dan ketika sungguh berbagi Tuhan Yesus mengajak bersyukur Apa yang terjadi? Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa Sebanyak 12 bakul Kita belajar untuk memberi Dan sungguh ketika kita memberi Kita tidak akan Maaf ya, miskin Kita tidak akan kekurangan Dengan memberi kita akan mendapatkan kelimpahan Tuhan akan menyatakan kuasanya Dan semoga ini Menjadi keyakinan hidup kita Harus memberi Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam bantul kasih Berkata lem Salam Bapak, Putra, dan Rokudus Amin Salam Bapak, Putra, dan Rokudus Terima kasih